ini ganti gambar frem R15 cuma 3 menit nih cepet banget nih oke bismillahirrohmanirrohim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi dengan gue bentang di channel hafsa gemelar buat teman-teman yang baru mengikuti channel ini jangan lupa subscribe like comment and share ya supaya channel ini semakin berkembang dan saya semakin semangat untuk membuat video-video terkait tentang otomotif lainnya nah kali ini gue sedang bersama Radana nah lu mau ngapain dan ganti kampas rem belakang ganti kampas rem belakang ini R15 V3 ya jadi ini mau ganti kampas rem belakang kuncinya cuma pakai kunci L iya kunci L sama OB nah ini tadi kampas remnya udah beli udah dibuka dari unboxing ini beli dimana loh online online berapa harganya Rp64.000 Rp64.000 ini jadi ganti sendiri di lu ngapa nggak di bengkel dan di karena kerjanya gampang jadi ya kerjain sendiri aja kerjain sendiri yang pastinya ngirit ya nih kita lihat cara mengganti kampas rem oleh mekanik andalan Yamaha Pradana Gusti di Ninggal ini cabut dulu cabut jadi ini ada dua ya situ sama situ cabut terus dicugir gambas remnya tuh pistonnya digorong pistonnya didorong kedalam pakai obeng karena masih baru enak ya lu nggak bersihin pistonnya dan ini ganti gambas rem kelima belakang cuma tiga menit nih cepet banget nih Wow didorong langsung dipasang tuh tinggal dipasin sama seranya kemudian dipasang baut kaliper dipasang baut kalipernya dua-duanya tinggal tinggal kencengnya di karena ada gua rekam biasa produknya jadi guru-guru biasanya cuma tiga menit udah kelar dan udah pada di bengkel kena biasa berapa dan oke ini kampas remnya nih yang habis ya jadi katanya mau pulang kampung sebelum pulang kampung diganti dulu ini udah abis udah tipis bandingin yang baru yang lama tipis kayak gini ini kalo di bengkel dikumpulin lapu tau dijual kiluan ini torsinya kalo abis makan lebih kenceng ya pokoknya ya kita pakai kunci torsi hand tools kemudian ditekan itu namanya master ram ditekan kemudian kita coba udah udah beres oke teman-teman terima kasih banyak telah menyaksikan video ini semoga video simpel ini bermanfaat buat teman-teman semuanya dan teman-teman jika ada yang ingin disarankan atau ingin dilakukan sesuatu silahkan komen di kolom komentar sekian dari saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih